Sampai jumpa di video selanjutnya. Seluruh proses persidangan selesai dilaksanakan. Ada pun agenda sidang terakhir yang dijalani Ferdi Sambo pada hari ini selasa 31 Januari 2023, yakni pembacaan duplik atau respon dari kubu Ferdi Sambo atas replik dari Jaksa Penuntut Umum terhadap tuntutan pidana penjara seumur hidup untuk Ferdi Sambo. Tim kuasa hukum Ferdi Sambo Arman Hanis menyinggung respon JPU yang hanya memuat 19 halaman dokumen replik untuk menanggapi pledoi penasehat hukum Ferdi Sambo yang setebal 1178 halaman. Kubu Ferdi Sambo juga menilai replik yang disampaikan JPU tidak substantif. Bahkan menurut Arman Hanis, replik yang dibacakan JPU untuk membalas pledoi Ferdi Sambo tidak menjawab hal-hal yuridis perkara. Sebelumnya JPU menilai nota pembelaan atau pledoi dari kubu terdakwa Ferdi Sambo tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Atas hal tersebut, Jaksa menyampingkan seluruh nota pembelaan dari kubu Ferdi Sambo atas tuntutan pidana penjara seumur hidup. Dengan begitu, Jaksa meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menolak seluruh pledoi kubu Ferdi Sambo. Tidak hanya itu, Jaksa juga meminta kepada Majelis Hakim untuk tetap menuntut pidana penjara seumur hidup untuk Ferdi Sambo. Dalam tuntutannya, Jaksa tidak menemukan adanya hal yang meringankan dan hal pembenar serta pemaaf dalam diri terdakwa Ferdi Sambo. Baik, tadi demikian pembacaan duplik atas tanggapan replik dari penuntut umum. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mengambil putusan, yaitu pada tanggal 13 Februari pada terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup.